Hei, what's up guys? Sebuah mantra dan mereka secara tidak sengaja menyebutkan mantra tersebut Apakah yang akan terjadi pada mereka? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita misterius yang tengah ketakutan di sebuah kamar Tak lama kemudian ia pun diserang oleh sosok yang tidak terlihat Akibat dari sosok tersebut membuat si wanita tewas dengan mengenaskan Saat dia meninggal dia menjatuhkan sebuah amplop hitam misterius Scene kemudian berpindah memperlihatkan sepasangan suami istri bernama Harris dan Ellison Yang tengah menghadiri pemakaman sahabat dekat Harris bernama Devin Mereka pun segera pergi ke rumah Devin untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga yang telah ditinggalkan Lalu di tempat itu Harris bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kira dan juga Seed Dahulu sewaktu masih muda mereka berempat yaitu Harris, Devin, Seed dan juga Kira sering menghabiskan waktu bersama-sama Namun karena mereka memiliki kesibukan masing-masing pada akhirnya mereka pun jarang bertemu satu sama lain Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka yaitu Devin meninggal akibat kecelakaan Setelah Devin meninggal barulah mereka pun berkumpul kembali Lalu istri Harris yaitu Ellison memutuskan untuk kembali pulang dan membiarkan Harris reuni dengan teman lamanya Setelah acara di rumah Devin berakhir mereka pun langsung pergi ke sebuah restoran Seed kemudian berencana untuk mabuk-mabukkan di atas makam teman mereka yang baru saja meninggal Namun Kira dan Harris tidak setuju dengan ide tersebut Oleh karena itu Seed memutuskan untuk pergi sendirian saja Setibanya Seed di kuburan, ternyata Harris dan Kira menyusul dan berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan Seed sendirian Mereka pun mulai melakukan minum-minum untuk terakhir kalinya di dekat kuburan Devin Karena Harris merasa mabuk, ia langsung mengajak Kira untuk jalan-jalan mengirup udara segar Namun mereka berdua malah berciuman di tengah kuburan Selagi mereka jalan-jalan, Seed serah tidak sengaja menemukan sebuah amplop hitam yang terselip di balik karangan bunga yang didalamnya terdapat sebuah puisi Lalu Seed mulai mencari keberadaannya lainnya dan langsung membacakan isi dari puisi tersebut Setelah membaca puisinya dan karena saat itu mereka dalam keadaan mabuk Mereka pun langsung menghidupkan sebuah lagu dan menari-nari di atas kuburan Harris yang dalam kondisi mabuk langsung terkapar di tengah kuburan Dengan cepat Kira mulai mengantar Harris pulang ke rumah Setelah Harris kembali dari kuburan, mulai muncul hal-hal yang aneh Seperti kucingnya yang tiba-tiba saja ketakutan dan telepon yang mendadak berbunyi Singkat cerita, dua minggu telah berlalu Di malam harinya, Alison mendengar sebuah suara mendesah dari lantai atas Awalnya ia berpikir bahwa Harris lingkuh dengan wanita lain Tapi saat dicek, sama sekali tidak ada orang Lalu ia pun dikejutkan dengan kedatangan Harris yang ternyata dia baru pulang kerja Alison kemudian menjelaskan semenjak dirinya berada di rumah Ia sering sekali mendengar suara-suara seperti ketukan Langkah kaki seseorang dan masih banyak lagi Tahu kalau ada yang tidak beres, Harris memutuskan untuk memasang sebuah alarm di rumahnya Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara piano yang mendadak berbunyi Padahal istrinya masih berada di luar rumah Saat dicek, sama sekali tidak ada orang yang memainkan piano Pada malam hari, Harris terbangun karena mendengar suara kucingnya yang mengeung sangat keras Saat ditinggal Harris, Alison melihat seorang perempuan yang berhasil masuk ke dalam kamar Karena takut, ia pun berteriak dan segera turun ke bawah Harris mulai mengecek kamar, tetapi sama sekali tidak ada orang lain Di saat yang sama, polisi yang sedang berpatroli langsung datang ke rumah mereka Karena sebelumnya, polisi itu mendengar teriakan dari Alison Alison kemudian memberitahu Harris bahwa wanita yang ia lihat itu merupakan Kira Setelah mendengar hal tersebut, mereka berdua pun segera pergi ke rumah Kira Sesampai di sana, rumah Kira tampak sangat gelap Dan ketika mereka menelusuri semua ruangan Mereka dikejutkan dengan Kira yang berperilaku sangat aneh Mereka pun langsung menelpon 911 dan juga pihak rumah sakit untuk segera datang ke tempat tersebut Pada akhirnya, Kira pun dirawat di rumah sakit Salah satu dokter menjelaskan bahwa Kira digigit oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Saat ini, para dokter masih menunggu hasil tes psikologi dari Kira Dokter itu menganggap kalau Kira mengalami gangguan psikologis Alison kemudian izin ke belakang untuk menjernikan pikiran Sementara Harris tiba-tiba saja mendapatkan telpon dari Sid Sid menyuruh Harris untuk segera datang ke rumahnya Karena ada sesuatu yang penting Sementara itu, di sisi lain Ketika Alison menjernikan pikiran Tiba-tiba ia melihat satu mayat yang mengeluarkan banyak darah Dia memegang tangan Alison yang membuatnya menjadi sangat-sangat ketakutan Harris pun dengan cepat datang dan segera membawa Alison ke rumah Sid Di rumah Sid, Sid menjelaskan bahwa dirinya sedang diganggu oleh makhluk halus Hampir setiap hari, Sid mendengar suara langkah kaki Ketukan pintu, jejak kaki yang terbakar dan masih banyak lagi Maka dari itu ia pun terpaksa memanggil dua orang ahli paranormal Benama Vincent dan juga Culpeper Mereka pun mulai berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka bertiga Sambil berdiskusi, Vincent dan Culpeper mulai mendokumentasikan semua kejadian yang dialami oleh mereka Sid kemudian mulai berterus terang bahwa sebelum mereka diganggu oleh makhluk halus Mereka sempat menemukan sebuah amplopita misterius di dekat kuburan David yang didalamnya terdapat sebuah puisi Lalu karena mereka mabuk, mereka pun menari-nari di atas beberapa kuburan Nah semenjak saat itu, mereka pun mendapatkan banyak gangguan dari makhluk halus Lalu Vincent menjelaskan bahwa mereka terkena sebuah kutukan yang diakibatkan oleh mereka yang membaca sebuah puisi yang didalamnya berisi mantra-mantra pemanggilan arwah Di saat yang sama muncullah beberapa jejak kaki yang terbakar Hal itu menjadi bukti yang sangat kuat kalau mereka bertiga sedang diganggu oleh makhluk halus Vincent langsung memberikan alamat rumahnya dan menyuruh mereka untuk datang ke alamat tersebut pada keesokan harinya Di tempat tersebut, Vincent mulai menjelaskan kalau kutukan itu tidak bersifat permanen Kutukan itu akan melekar pada mereka selama sebulan penuh Dan saat ini sudah lebih dari 3 minggu mereka mendapatkan gangguan dari makhluk halus Tinggal menunggu beberapa hari lagi kutukan itu akan segera menghilang Namun seiring bertambah nyari, makhluk tersebut menjadi tambah kuat dan tambah kuat Makhluk itu tidak sengat-segan akan membunuh mereka Untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut, Vincent dan Culpepper mengajak mereka bertiga untuk kembali ke kuburan Tempat mereka membaca puisi dan menari-nari di atas kuburan Setelah mencatat semuanya, mereka semua pun bergegas kembali pulang Sementara itu di rumah sakit, Kira menyuruh salah satu perawat untuk keluar dari ruangan Tapi perawat itu lebih memilih untuk diam di ruangan tersebut Namun tiba-tiba saja, perawat itu diserang oleh sosok takasat mata Lalu Harris, Alison, dan Sid yang mendengar kabar bahwa Kira mendapatkan serangan dari makhluk halus dengan segera menjenguknya di rumah sakit Harris dan Sid menjelaskan kalau mereka ingin menghentikan ini semua Karena tidak ingin berdiam diri, Kira pun memutuskan untuk ikut bersama mereka mengusir para makhluk halus Di rumah Vincent, Vincent mendapatkan beberapa informasi mengenai kematian dari orang-orang yang kuburannya diinjel oleh mereka Yang pertama adalah Sid Sid diganggu oleh seorang bocah berama Dennis yang gemar bermain api Ia secara tidak sengaja membakar rumahnya yang membuat seluruh keluarganya tewas termasuk Dennis Lalu yang kedua, Harris dan Alison Mereka saat ini diganggu oleh seorang wanita bernama Emma yang membunuh sebuah keluarga menggunakan kapa Saat ditemukan oleh polisi, Emma sedang bermain sebuah piano Lalu yang terakhir adalah Kira Kira diganggu oleh seorang pria psikopat bernama William Vincent kemudian berkata bahwa ada satu cara untuk bisa menghilangkan kutukan tersebut Dengan cara menggali kuburan mereka dan menguburkan di tempat yang berbeda Maka kutukan tersebut akan segera berakhir Oleh karena itu, mereka pun langsung berangkat ke kuburan untuk mengambil semua mayat tersebut Namun saat mereka menggali kuburan masing-masing Setelah tiba-tiba saja mereka semua mendapatkan gangguan dari para makhluk halus Beruntungnya mereka semua berhasil selamat dan segera membawa semua kantong berisi tengkorak menuju ke rumah Vincent Kebetulan di depan rumahnya ada sebuah lahan Maka mereka akan menguburkan di tempat tersebut Setelah semuanya selesai, mereka pun bergegas kembali pulang Harris dan Alison merasa sangat lega karena saat ini tidak ada lagi yang mengganggu mereka Tapi saat malam tiba, anehnya mereka lagi-lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus Di saat yang sama, Sid menelpon Harris dan menyuruh Harris untuk segera datang ke rumahnya Ternyata Sid juga masih mengalami gangguan dari bocah api yang menyebabkan apartemennya terbakar Beruntung dirinya masih bisa selamat dan segera mendapatkan perawatan Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat Vincent Vincent pun merasa bingung mengapa hal yang mereka lakukan gagal Namun karena keadaannya sudah sangat gawat, Vincent pun langsung menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam Saat ini yang mereka bisa lakukan hanyalah berdiam diri dan saling menjaga satu sama lain Tapi karena Harris tidak lagi percaya dengan Vincent, dia memutuskan untuk pergi dari tempat ini Terjadilah perselisihan antara Harris dan Sid karena Sid tidak ingin Harris pergi Sid juga secara tidak sengaja memberitahu Alison bahwa Harris sempat berciuman dengan kira di kuburan tersebut Alison yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya Ia langsung mengajak kira untuk berbicara empat mata Selagi mereka berbicara, tiba-tiba saja makhluk itu datang kembali dan menyerang mereka Akibat serangan tersebut membuat kira berlari menuju ke lantai atas Dan di sebuah ruangan, kira diserang habisan-habisan oleh makhluk halus Namun setelah teman-temannya tiba di ruangan, kira sudah mengalami luka yang sangat parah di bagian leher Mereka langsung membawa kira yang sudah sekarat menuju lantai bawah Mereka kemudian sadar kalau besi yang ada di sekeliling rumah menutupi seluruh ruangan dan juga jendela Sehingga mereka tidak bisa keluar Vincent sudah mengecek semua telepon tetapi semua telepon sama sekali tidak berfungsi Lalu di sebuah ruangan, Culpeper meminta maaf pada mereka semua Dan ternyata mereka diganggu lagi akibat ulah dari Culpeper Culpeper dengan sengaja membuka kuburan mayat-mayat itu lagi dengan alasan kalau dia lupa untuk mendokumentasikan mayat tersebut Culpeper merasa menyesal karena telah menggali kuburan itu Sementara yang lainnya merasa marah terhadap Culpeper karena lebih mementingkan dokumentasi Harris yang sangat marah langsung menghancurkan seluruh peralatan elektronik milik Culpeper Kali ini mereka semua berencana untuk menghubur kembali semua tengkora Setelah tiba-tiba saja listrik menjadi padam Mereka mencoba berkeliling ke lantai atas untuk menemukan jalan keluar Mereka tanpa sengaja menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah piano Dan ternyata itu adalah arwah dari Emma Manggut tersebut langsung menyerang mereka semua yang mengakibatkan Culpeper tewas di tempat Sid yang merasa sangat panis secara tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan Tak lama kemudian Sid diserang oleh arwah anak kecil yang suka bermain api Ledakan itu membuat Vincent menjadi terpental Kini hanya tersisa mereka berdua Harris dan Allison bergegas naik ke lantai atas untuk menyelamatkan diri Harris langsung menyuruh Allison untuk turun dan menghuburkan tengkorak tersebut Namun di saat bersamaan hantu kapak mulai muncul dan menyerang Harris Beruntungnya Allison datang menggunakan mobil dan langsung menjemput Harris keluar dari rumah tersebut Mereka langsung menuju ke tempat kuburan untuk segera menghuburkan semua tengkorak Ketika Harris ingin memasukkan tengkorak itu ke dalam kuburan Sayangnya Harris tertangkap oleh makhluk tersebut dan diseret ke dalam tanah Dia mencoba melempar tengkoraknya namun lemparannya meleset Beruntungnya Vincent datang dengan luka bakar dan langsung menghuburkan tengkorak tersebut Mereka langsung menyelamatkan Harris yang terkubur di tanah Di akhir cerita kita akan diperlihatkan Harris dan Allison yang mengunjungi pemakaman teman-temannya Dan setelah mereka pergi penjaga kuburan dengan sangat hati-hati meletakkan amplop hitam di salah satu batu nisan Nah amplop itu di dalamnya berisi sebuah mantra-mantra pemanggilan arwah Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada kesalahan gue mohon maaf Oke see you next video guys Peace